Siapa yang tawadu diangkat sama Allah Jadi bukan orang yang mengangkat dia Tapi Allah yang mengangkat Diangkat sama Allah Berarti Tidak ada satupun makhluknya yang dapat menjatuhkannya Coba kita perhatikan para awliya Sekalipun Tidak dihargai Oleh manusia Dikucilkan Diremehkan Dihina Tapi karena dia tawadu Allah yang mengangkat Ketika Allah yang mengangkat Tidak ada satupun dari mereka yang bisa Menolaknya Semua menerima Sehingga mereka pun akhirnya Memuliakan dan menghormatinya